Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2P2 dan terima kasih telah mengklik video ini. Sesuai judul, di video kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan salah satu karakter paling ikonik dalam dunia game, yaitu Master Chief dari franchise Halo. Dimana di beberapa video sebelumnya kita sudah pernah membahas alur cerita Halo series, link di pojok kanan atas jika kalian tertarik. Nah di video kali ini kita akan hanya fokus ke Master Chief untuk melihat seluruh kisah hidupnya. Jadi bagi kalian yang penasaran, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai pembahasannya. Sedikit trivia dulu, jadi karakter Master Chief merupakan main karakter Halo series, yang merupakan seorang elite soldier bagian dari proyek Spartan milik UNSC, atau pasukan khusus yang menjaga manusia dari ancaman makhluk atau alien dalam universe Halo. Oke, sekarang kita kembali ke masa kecil dari Master Chief. Dimana Master Chief memiliki nama asli yaitu John. Jadi kita akan memanggilnya John sepanjang pembahasan. Nah, John lahir pada 7 Maret 2511 dalam timeline Halo di planet Iredenus II atau sebuah koloni manusia di luar sistem tata surya. Dimana kedua orang tua John memang bagian dari koloni Iredenus II ini. Sehingga John juga dibesarkan di planet ini. Hingga singkat cerita saat John berusia 6 tahun, atau di sekitar tahun 2517, Dr. Catherine Halsey, penanggung jawab program Spartan II bersama Jacob Kiss yang masih berpangkat letnan mendatangi planet Iredenus II. Dimana disini Dr. Halsey mulai memperhatikan John, karena melihat fisik John yang di atas anak-anak seumurannya. Untuk itu, Dr. Halsey mulai tertarik dengan John untuk dijadikan salah satu kandidat Spartan II. Nah oke, Spartan II ini merupakan program Spartan paling kontroversi. Dimana mulai dari kandidatnya adalah anak-anak, dan lebih parahnya lagi, semua kandidat Spartan II diculik, termasuk John. Lalu menggantikan anak-anak yang diculik ini dengan kloningan untuk menutupi penculikan, dan juga agar orang tua mereka tidak curiga. Hingga para kloningan tersebut bakalan mati dengan sendirinya pada satu titik, sehingga para orang tua mereka merelakan anaknya. Dan tidak tahu bahwa sebenarnya anak-anak mereka akan menjadi pasukan Spartan. Nah ini semua didalangi oleh Dr. Halsey. Untuk itulah kenapa selama Hello Series, Dr. Halsey menjadi tahanan. Karena demi untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya ini. Oke, kembali ke John yang telah diculik. Lalu bersama anak-anak kandidat lainnya dibawa ke Planet Ridge, pusat program Spartan. Di sini John kemudian mendapati nameteknya yaitu John 117, nama barunya sebagai bagian dari program Spartan. Oke, selanjutnya John bersama kandidat lainnya mulai dilatih dengan sangat keras. Mulai dari latihan fisik, bertarung, menggunakan senjata, belajar sejarah, dan strategi militer. Nah meskipun harus melalui hari-hari yang sangat keras, tapi selama pelatihan, John dekat dengan para kandidat lainnya. Karena sifat leadership John yang mulai muncul. Sehingga Dr. Halsey yang juga melihat sifat John ini, menganggap John merupakan masa depan Spartan. Nah karena sifat leadership John ini, dan juga menjadi top kandidat. Sehingga selama pelatihannya, ia ditunjuk untuk menjadi leader Blue Team. Di mana John bisa mempertahankan statusnya ini hingga ke cerita Hello Series. Oke, singkat cerita, John dan para kandidat telah melalui pelatihan selama 8 tahun. Sehingga sekarang kita berada di tahun 2525 dalam timeline. Di mana setelah melalui pelatihan panjang ini, para kandidat selanjutnya ditingkatkan kemampuannya dengan disuntikkan serum khusus program Spartan. Beruntung John menjadi salah satu dari 33 kandidat yang tubuhnya berhasil menerima serum ini dengan baik. Di mana terdapat beberapa kandidat yang terbunuh akibat serum ini, dan juga ada beberapa kandidat yang tubuhnya tidak cocok dengan serum ini. Sehingga dengan begitu mereka gugur menjadi Spartan dan dimasukkan ke divisi lain. Oke, setelah berhasil melalui semua tahap ini, John bersama para kandidat lain yang lolos resmi menjadi pasukan Spartan 2. Di mana masih di tahun 2525, John memimpin Spartan 2 untuk menjalankan misi pertama mereka, yaitu mengatasi kelompok Insurrectionist di sebuah asteroid dalam sistem Iredenus, dekat koloni asal John. Di mana sedikit catatan bagi yang belum tahu, Insurrectionist ini adalah kelompok rebel manusia yang menentang pemerintahan bumi. Oke, dalam misi ini, John dan para Spartan 2 berhasil mengatasi kelompok ini, dan juga menangkap leader mereka. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, John dan para Spartan 2 ikut dalam misi di planet Harvest, beberapa saat setelah first contact dengan Covenant Empire. Di mana sedikit catatan, Covenant Empire ini adalah teokrasi, atau pemerintahan berdasarkan prinsip ilahi, yang diisi oleh beberapa ras alien dalam semesta Halo series. Oke, nah di planet Harvest ini, John dan Spartan 2 lainnya diberikan armor Mjolnir Mark IV, yang pertama kali digunakan untuk program Spartan. Dan selanjutnya, armor Mjolnir ini akan menjadi kewajiban bagi Spartan di generasi selanjutnya. Oke, setelah itu, selama bertahun-tahun kemudian, John memimpin para Spartan 2 lainnya untuk ikut dalam cukup banyak misi untuk menghadapi pasukan Covenant Empire. Hingga John mendapatkan berbagai penghargaan, dan mendapatkan panggilan ikoniknya yaitu Master Chief. Singkat cerita, di sekitar tahun 2552, beberapa waktu sebelum planet Reach runtuh oleh Covenant Empire dalam seri Halo Reach, John yang berada di planet ini mendapatkan armor baru yaitu Mjolnir Mark V, dan di sini juga John pertama kali bertemu dengan Cortana, AI buatan Dr. Halsey, yang akan menjadi partner John sepanjang cerita utama Halo series. Nah oke, setelah Covenant Empire berhasil menyerang dan meruntukkan Reach, beruntung John dan beberapa Spartan 2 berhasil selamat, dan ikut dengan kapal UNSC Pillar of Autumn, di mana kapal ini telah dipimpin oleh Jacob Kiss, yang sekarang berpangkat kapten. Nah ini membawa kita ke awal cerita Halo pertama. Oke, kemudian dalam seri Halo pertama, Halo 2, dan Halo 3, John menjadi front terdepan untuk menghadapi Covenant Empire, dengan berpartner bersama Cortana setelah mereka bertemu kembali di UNSC Pillar of Autumn. Lalu selain menghadapi Covenant Empire, John juga harus berurusan dengan Parasit Flood, yang dulu pernah menghancurkan peradaban universe seratusan ribu tahun yang lalu. Meskipun begitu, setelah bersusah payah selama trilogi Halo, John dengan bantuan beberapa karakter lainnya berhasil meruntukkan Covenant Empire, dan juga membasmi Flood, sehingga paling tidak menghentikan ancaman Flood untuk sementara. Kalian bisa lihat cerita lengkapnya di video alur cerita Halo series yang sudah kita buat. Oke, meskipun berhasil meruntukkan Covenant Empire dan menghentikan Flood, di akhir seri Halo 3, John dinyatakan gugur atau missing in action. Nah, dalam seri Halo 4, nasib John akhirnya terungkap, di mana ia bersama Cortana terdampar di luar angkasa setelah bersusah payah dalam trilogi Halo sebelumnya. Lalu di sini meskipun telah meruntukkan Covenant Empire, John bersama Cortana masih harus berurusan dengan sisa-sisa Covenant Empire, dan juga kini dihadapkan dengan ancaman baru, yaitu Urdaidak dari Raskuno Forerunner yang membenci manusia. Meskipun begitu, John bersama Cortana berhasil mengatasi ancaman Urdaidak. Tapi sebagai gantinya, John dan Cortana harus terpisah, dengan Cortana diasumsikan telah mati. Nah, dalam seri Halo 5, John mendapati bahwa Cortana masih hidup, tapi kini Cortana menganggap dirinya sebagai reclaimer, atau pewaris yang ditugaskan untuk menjaga universe ini. Untuk itu, Cortana mencoba menjalankan tugasnya ini dengan cara diktatorial, demi menciptakan kedamaian, sehingga cara ini pastinya akan mengenggang kebebasan seluruh makhluk. Membuat John dan Cortana berbeda pandangan, dan kedua partner ini harus saling berseberangan. Ini sekaligus menjadi akhir kisah John atau Master Chief sejauh ini, dimana pastinya kisahnya ini akan berlanjut dalam seri terbaru Halo Infinite yang akan rilis beberapa bulan ke depan jika tidak ada delay lagi. Nah, itulah karakter Master Chief dari franchise game Halo. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah karakter Master Chief ini merupakan salah satu karakter game favorit kalian? Tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum, dan jika kalian merasa video ini menghibur, silakan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video. Terima kasih telah menonton!